Halo Bapak-Ibu Guru, Assalamualaikum Setelah Jumat yang lalu, selesai dilaksanakan webinar tentang video explainer untuk digunakan di media pembelajaran Maka hari Jumat besok, kami akan membuat webinar kembali dengan pemanfaatan Articulate Storyline dalam pembelajaran di kelas kita Di sini nanti akan kami sampaikan hal yang berhubungan dengan teknik pemanfaatan aplikasi Articulate Storyline untuk membuat media pembelajaran yang dapat digunakan oleh Bapak-Ibu Guru di kelas Nah, sebelum kita lanjutkan, materinya seperti apa saja ya Simak terus video ini Ini, oh iya, saya ingin sampaikan Bagi Bapak-Ibu Guru yang Jumat kemarin belum berkesempatan ikut Maka Bapak-Ibu Guru bisa ikut seminar secara delay Webinar di Jumat kemarin dan dapatkan sertifikat Begitu Bapak-Ibu selesai menonton video tersebut Dengan cara memasukkan data nama dan instansi yang akan dicetak pada sertifikat tersebut Linknya ada di atas ini Bagi sobat Youtube yang baru tahu channel Kholek Sagusanov ini Saya sampaikan selamat menyaksikan Dan jangan lupa untuk klik subscribe dengan tekan tombol warna merah Kemudian, biar mendapatkan informasi video-video terbaru dari channel ini Silakan klik loncengnya juga Kemudian, klik semua Atas subscribe yang diberikan, saya sampaikan terima kasih Jadi, di tampilan depan ini Kita bisa menuliskan nama lengkap kita Nah, yang kita tuliskan ini Nanti akan tampil di halaman selanjutnya Jadi, pada saat ini saya tulis seperti itu Kemudian, kita bisa klik save and next Kita menuju ke sini Nah, di sini ada tiga materi Di atas itu ada yang sudah saya sebutkan tadi Kita disapa, hai abdukholik Jadi, di menu utama ini Kita menyediakan link-link yang menuju ke materi kita Saya contohkan tiga materi Dan setiap materi nanti akan ada soal untuk melakukan tes Terhadap pencapaian belajar kita Nah, di kompetensi satu, kompetensi dua, kompetensi tiga Materinya saya bikin hampir mirip Cuma yang bikin adalah Untuk tesnya Tesnya saya bikin berbeda Variasinya Sehingga kita punya banyak pilihan Baik, langsung saja Nah, kemudian kalau misalnya materi kita sudah cukup Di bawah kita kasih soal seperti ini Nah, ini jawabannya diacak Jadi, soal ini Urut soalnya masih tetap Nomor satu tetap, nomor dua tetap Tapi diacak Kemudian, untuk contoh Saya membuat hanya dua soal Dan masing-masing saya beri poin 50 Karena itu, jika ini benar dua-duanya Maka, nilai saya adalah 100 Dan KKM yang saya pasang adalah 80 Sehingga, ketika saya mendapatkan nilai 100 Maka, hasilnya saya diucapkan Selamat, Anda kompeten Seperti itu Kemudian, di kompetensi yang kedua Kompetensi yang kedua ini Untuk materinya Hampir sama Bagelnya yang kita bikin berbeda Sehingga nanti peserta didik Atau siswa bisa membedakan Kita sedang di Modul atau materi keberapa Nah, untuk penggunaan soalnya Ini menggunakan soal mencocokkan Menggunakan soal mencocokkan Misalnya kucing, meong Anjing menyala Ayam berkokok Burung berticau Seperti ini Oke, kita oke The right The correct response Oke Bunga matahari kuning Hitam ini gagak Hicau ini daun Putih adalah awan Oke Nah, setelah selesai Kita diberikan hasilnya Kita benar semua Sehingga kita diucapkan selamat lagi Kita kompeten Baik, selanjutnya kita kembali Ke materi lagi Ke menu utama Kita masuk yang ke kompetensi 3 Di kompetensi 3 ini Saya menggunakan teknik yang berbeda Untuk variasi pembelajaran Jadi, kalau misalnya dipakai silakan Tidak, juga tidak apa-apa Perlu disesuaikan Jadi, misalnya saya sentuh Apa Ekornya Maka kita ditunjukkan Itu namanya ekor Kalau kaki misalnya Itu namanya kaki Oke, begitu juga dengan mata Seperti itu Mulut Ini adalah variasi model yang bisa kita lakukan di Aplikasi Artigo Let's Showline Soalnya gimana ya Soalnya yang ini saya mencoba untuk membuat Pengurutan data Jadi yang dari paling langkah ya Ke yang paling tidak langkah Ini kayaknya begini Oke Bada jualah 1 Jendera Wase Kasuari Kalpon Dan Smooth Kita cek Nilainya berapa Nilainya 100 dong Ya, selamat Anda kompetensi Nah, saat kembali ke menu utama Kita bisa melakukan exit Nah, di exit ini ada pilihan Pilihan Ya dan Tidak Jika tidak kita kembali ke menu utama lagi Jika ya berarti selesai Terima kasih Bapak Ibu Sudah menonton video ini Semoga Kita nanti akan Bisa ketemu kembali di hari Jumat Dalam webinar Pemanfaatan Articulate Storyline Untuk Media pembelajaran Yang dapat kita gunakan Di kelas-kelas kita Sampai ketemu di video selanjutnya Salam Perbagi Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!